Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahaskan soal seksion 11 nomor 4 pada buku Marie L. Boas. Jadi pada soal seksion 11 nomor 4T, secara umum kita membahas teorema Perseval, aplikasinya, yaitu aplikasi dalam rangkaian resistor. Jadi kita punya arus I yang mengalirkan pada resistansi R, yang dimana energi panas yang terdisipasi per detik itu punya nilai rata-rata yang merupakan nilai rata dari R x I kuadrat. Jadi kita punya informasi bahwa daya atau energi rata-rata tadi adalah P x R x R x R x I kuadrat. Nah, misalkan saja ini, ini tanda kurung seperti ini artinya rata-rata. Begitu, ya. Jadi, saya lanjutkan. Nah, jadi misalkan saja, let a periodic, ya. Kita hanya katakan ini periodic dan tidak sinusoidal, ya. Not sinusoidal. Jadi, representasinya lebih umum sekarang, ya. Current I sebagai fungsi T, ya bisa di-espansi dalam the light forward yang membentuk kompleks sebagai berikut, ya. Ini kan eksponensial. Give, ya, a physical meaning to the Perseval theorem for this problem. Jadi, kita beri, apa, kita beri manafisisnya apa, gitu. Ya, jadi, kalau kita ingin cari manafisis, ya tentu saja kita harus operasikan ini dulu, ya. Kita harus cari dulu, ini I, ya, I-nya kan, I sebagai fungsi T itu kan, apa itu? Sigma, minta hingga, tak hingga, ya. Ya, CN, E pangkat, 120, ya, I, N, V, I, N, V, T, ya. Ini lebih mudah kita tuliskan ini sebagai absolute, ya. Absolute modulus kwadrat, karena kenapa kita harus tuliskan absolute modulus kwadrat? Ya, karena kita lihat di sini bahwa nilai I-nya itu berada pada bidang kompleks, ya. Bidang kompleks. Nah, oke, tidak real di sini. Ya, artinya kita bisa cari nanti bahwa nilai I kwadrat itu sama dengan I star dikalikan I, ya. Maka kita punya di sini, ya, sigma, minta hingga, minta hingga, ya. Nah, CN star, ya, dikalikan CN, ya. CN star ini kan I yang dibintangkan, CN ini artinya I yang awalnya itu, lalu ada E. Oke, kalau kita konjugatkan ini jadinya min 120, I, N, V, T, dikalikan CN-nya. Oke, 120, I, N, V, T, ya. Nah, sehingga kita punya di sini, yang sama dengan, ya, sigma, ini tak hingga, tak hingga, ya. CN star kalikan CN itu CN kwadrat. Ini kan I pangkat 0, pangkat momen 1, ya. Ini tapi ini 1. Jadi, ini 1, sehingga kita punya, ya, absolute, I kwadrat sama dengan sigma, tak hingga, tak hingga, CN kwadrat. Seperti itu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, maka dayanya kita bisa tentukan di sini, ya, bahwa nilai dayanya, ya, daya sebagai fungsi, ya. Sekarang sudah tidak fungsi waktu seharusnya, ya. Nah, kita perlu, apa namanya, kita perlu hitung, tuh, maka, PT tadi kan, ya, kita perlu hitung, PT itu kan tadi kan, R dikalikan ini. Absolute I kwadrat, ya, maka kita perlu hitung di sini. Ya, absolute I kwadrat itu kan sama dengan, ya, integral dari, minta hingga, eh, maaf. Nah, ya, kita tidak punya periode di sini, ya, kita tidak punya periode di sini. Tapi, ya, ya, yaudahlah, it's okay. Jadi, kita cukup, ya, ini, eh, batasnya, ya, kita tidak punya batas di sini. Karena ini kebatasnya, masalahnya, kalau misalkan kita punya sistem yang seperti ini, ya, syarat batasnya tuh seharusnya syarat batas waktu. Ya, tapi kan karena di sini tidak bisa diketahui, ya, kita cukup menggunakan informasi, ya, informasi ini sudah cukup sih sebenarnya, ya. Sehingga kita punya di situ, ya, kita tidak perlu menggunakan, ya, proses, eh, proses integral, ya, seperti itu. Nah, oke, ya, sehingga kita punya di sini, ya, nah, ya, ini, ini, kak, ini kan R dikalikan, ini kan sigma, min tak hingga, tak hingga, yaitu Cn kwadrat. Nah, ini adalah nilai P-nya, sih, ini adalah nilai P-nya, sudah bukan I lagi, ya, gimana ini? Kalau kita lihat di sini, ya, sebelumnya fungsi waktu, sekarang hanya, hanya fungsi yang bergantung pada koefisien saja sekarang, ya, nah, P yang bergantung pada koefisien. Artinya, ya, kalau kita artikan ini, secara manafisis, ya, ya, artinya, eh, daya, ya, daya pada rangkaian resistor, itu, ya, yang mana tadi, daya pada rangkaian resistor itu, ini, yang dirumuskan R dikalikan I kwadrat, ya, begitu. Ya, atau power output, ya, yang diberikan pada suatu sinyal, itu sebanding, ya, atau setara, ya, sebanding, atau, ya, atau setara, ya, kalau kita lihat, setara dengan, ya, jumlahan, ya, tahu dari mana jumlahan, ya, jumlahan, ya, jumlahan, ya, karena kita punya ekspresi jawaban akhir kita adalah dalam bentuk, ini, sigma, Nah, ya, berarti, secara matematis artinya jumlahan, jadi jumlahan, jumlahan dari apa, ya, jumlahan dari, ya, jumlahan dari, ya, jumlahan dari kontribusi, ya, ya, kontribusi tiap, ya, tiap, setiap, eh, tiap komponen, ya, tiap komponen, ya, Nah, komponen dari apa, ya, setiap komponen dari apa, nah, ini bisa kita lihat disini, komponen periodisitasnya, ya, ini, setiap komponen periodisitasnya, Si tasnya, atau, atau komponen harmonisnya, ya, kita bisa lihat seperti itu, komponen harmonisnya, ya, kalau kita lihat kan disini, ya, sen kuadrat ini kan artinya begitu, artinya kan kita punya, kita punya disini, Ini, c1 kuadrat, ya, tambahkan c2 kuadrat, tambahkan c3 kuadrat, dan seterusnya, itu berkorespondensi pada masing-masing, ini untuk nnya 1, ini nnya 2, ya, untuk nnya tiga, Di mana tadi kita tahu bahwa, i fungsi t itu kan adalah, sigma, ya, cn, e pangkat 120, i, ya, n, pi, i, n, pi, t, ya, di mana, apa namanya, ini, i itu bersifat harmonis disini, ya, harmonis, ya, atau periodik, ya, harmonis atau periodik, ya, Kita menandakan bahwa arus ini secara umum adalah arus bolak-balik disini, kita maksud, ya, arus bolak-balik, ya, arus bolak-balik disini, nah, disini ada komponen n, ya, kalau kita lihat, kalau nnya 1, berarti kan c1, ya, e pangkat 120, i, pi, t, ya, tambah c2, e, kalau i, pi-nya 2, ya, 240, i, pi, t, dan seterusnya, Nah, daya itu merupakan, ya, komponen, ya, apa namanya, resistansi, dikalikan, dikalikan setiap komponen absolut kuadrat dari setiap komponen individu-individu harmonisnya, yaitu, c1 kuadrat, c2 kuadrat, c3 kuadrat, c4 kuadrat, dan seterusnya, dan seterusnya, ya, secara panafisis, ya, seperti itu, ya, oke. Oke, nah, oke, sekian berjelasan dari saya, kurang lebihnya maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.